Sesi 2011-2012 di semester kedua itu yang bersambutan diberhentikan sebab tidak mendakar informasinya sudah menempuh seluruh mata kuliah tetapi ada pembetulan namanya istrinya pembetulan itu tidak dihantar istrinya tidak disahkan oleh sehingga kemudian untuk pembetulan itu ada kapal bahwa yang bersambutan harus menempuh yang disebut dengan kursus-kursus ada 5 kursus harus diambil kemudian harus kursus waktu pembetulan sekitar 6 bulan sampai dengan 9 bulan lalu kemudian ada 5 kursus yang harus diselesaikan untuk kalau sampai ujian tesis itu dianggap separuh separuh pengajian ketika diminta untuk menghantar pembetulan tesis yang bersambutan tidak lagi menghantar istilahnya dan di 2019-2011-2012 itu tidak mendaftar istrinya tidak mendaftar lalu kemudian dianggap diberhentikan dan dinyatakan gagal karena sampai setelah itu tidak ada lagi tidak ada lagi tidak ada lagi kita datang-datang untuk menghantar untuk menghantar walaupun sudah diingatkan yang patut waktu itu aku ada mencoba menginformasikan menyatakan apakah diberi kesempatan lagi untuk menyelesaikan studinya itu merayu istilahnya merayu menohon tapi tidak mungkin lagi karena diantara 2011 sampai dengan 2016 itu sudah tentang waktu yang cukup panjang jadi saya terima ini laporannya Pak Dekan ya kebetulan saya juga kemarin sudah dikontak oleh Pak Manitri juga menanyakan isu yang berkembang ini ya terima kasih Pak Dekan ya terima kasih Pak Dekan ya ini sudah diterima ya terima kasih terima kasih